Halo Airpods Dan ini Merknya dari PediCase Jadi ada PediPots Sama PediWatch Jadi kalo kalian belum tau Awalnya PediCase itu Jualan Smartphone case Kalo gak gak salah Terus sekarang mereka ngeluarin PediWatch Sama PediPots Gitu Oke yang pertama Kita buka PediPotsnya dulu ya Menurut aku disini Packagingnya bagus banget Dia kasih kardus yang eksklusif Warna kardusnya itu Coklat agak ke abu-abuan Terus ada tulisan PediPots Disini Terus kalo belakangnya Polosan Menurut aku kardusnya Bagus banget ya Sampai ke tempat aku juga Enggak penyok sama sekali Jadi keadaannya masih utuh banget Packingnya mereka tuh pake Kayak gini loh Jadi ini tuh Amplot yang udah ada Bubble wrapnya Jadi cukup aman sih Menurut aku Kalo dibuka dalemnya Itu lucu banget Jadi kardusnya bagian dalem tuh Ada print-printan Doodle-doodle gitu Terus disini ada tulisannya The first customized earbuds In Indonesia Oh ya aku tadi lupa bilang Jadi earbuds ini tuh custom Kita bisa custom gambar Apapun yang kita mau Aku custom gambar Buzz Lightyear Kalo yang bisa liat disini Ini lucu banget Earbuds ini kalo gak salah Punya 8 warna Jadi kayak ada Biru Ijo Putih Pink Dan sebagai macemnya gitu Aku pilih yang warna putih Karena ini agak menyerupai Airpods ya Airpods 1 kalo gak salah Di dalemnya ada earbudsnya Ini kualitas printingnya Menurut aku bagus ya Jadi dia gak blur gitu Untuk dalemnya kayak gini Kalo kalian pernah liat Airpods Ini kayak gini Terus Ini kayak gini Ini tuh ada magnetnya gitu Cara nge-connectinnya juga Dia gampang banget Ini konekinnya pake bluetooth ya guys Nanti dia bakal keluar I12 I12 Aku gak tau ini bacanya apa Ini aku belum coba Jadi kayak beneran baru Nyampe kemarin gitu Terus ini lagi aku connectin Udah connect Oke Nah disini tuh Kalo kalian misalnya liat Dia udah ada kayak tulisan Dia baterainya berapa Baterainya berapa Terus baterainya berapa Gitu Kita dapet kabel charger-nya juga Tapi cuman USB gitu guys Gak ada kepala chargernya But it's okay Ini aku coba ya Sebenernya dia ada manual booksnya juga sih Bentar Kita liat dulu Manual booksnya Oke Bentar aku baca manual booksnya sedikit Jangkauan bluetoothnya dia 15-25 meter Terus waktu standby-nya 6 jam Dan pengisian dayanya kira-kira 70 menit Terus waktu pakaianya Bisa 2-3 jam Untuk muter musik Atau nyalain di youtube Terus kalo untuk telepon bisa 4 jam Gitu Ini bisa dikonekin di Android Maupun di iPhone Sekarang aku mau coba Dan bakal ngetes suaranya Aku bakal buka Youtube aja ya Soalnya aku gak punya Spotify disini Apa ya Coba ya Oke ini aku udah coba Menurut aku Untuk suaranya cukup bagus ya Bassnya juga enak Jadi gak sakit gitu Di telinga Dua-duanya berfungsi dengan normal Terus ini tuh juga Kalo misalnya kita mau ngepost gitu Kita bisa giniin Ini dia ngeplay Terus kalo kita mau ngepost gitu lagi Udah gitu doang Jadi menurut aku Kalo kalian pengen punya earbuds Yang personalized Yang sesuai banget Sama yang kalian pengen Misalnya mau di print Gambar kalian Mau di print Karakter kesukaan kalian Kalian bisa beli ini Ini harganya Kalo aku gak salah Rp165.000an deh Kalo gak salah ya Kesimpulannya apakah worth it Untuk dibeli Ini worth it Kalo kalian pengen Punya earbuds Yang unik Dan beda dari yang lain Ini kita matiin dulu ya By the way Ada tombolnya gitu Di bagian sininya Ini kalo gak salah Buat matiin deh Iya Ini buat matiin Sama buat ngidupin Gitu Terus yang berikutnya Ada Pediwatch Disini Ini juga Lagi-lagi packagingnya Bagus banget Seniat itu Ada tulisan Pediwatchnya Disini Tulisannya gold Pediwatch Terus belakangnya Ada Be you Be smart Dan disini aku baru tau Ternyata smartwatch yang dari Pediwatch ini tuh Memang mereknya Pediwatch gitu Nah setau aku selama ini Smartwatch yang dijual orang-orang itu Kayak mereknya Smartwatch pro apa gitu Ternyata smartwatchnya Pedi ini Memang merek Pedi Assembled in China Designed exclusively Flee for Pedi Indonesia Gitu katanya guys Ini aku suka ya Packagingnya warnanya kayak peach gitu Cantik banget Terus dalemnya Sama Seperti yang sebelumnya Dalemnya ada Dudel-dudel Lucu gitu Terus ada Smartwatchnya Disini Terus ada Ada panduan awal Pengoperasian Ini bisa tahan selama 18 jam Tergantung pemakaian Oke Terus ada kartu garansinya juga Which is good Nih ada garansinya Terus Ada Petunjuknya Atau manual book Oke Sekarang kita buka Sebenarnya udah aku buka sih guys Aku kemarin udah ngecharge gitu Biar hari ini bisa aku review kan Jadi di dalam kita dapet Chargernya Ini chargernya juga USB Ini Terus kita dapet Smartwatchnya Nah smartwatchnya Warna hitam Srapnya ini Silikon ya guys Kalau sekilas sih Emang kayak beneran Kayak apple watch gitu Nggak sih Sekarang kita nyalain dulu Ini wallpapernya Kita bisa pilih-pilih Gitu Ini harganya Aku belum sebutin harganya Ini tuh harganya 588 Kalau nggak salah Tapi ini tuh Diskonan gitu guys Jadi kayak harganya coret gitu Aku nggak tau ini Apakah harga Kedepannya bakal Masih seperti itu Atau bisa naik Atau gimana Nggak tau Ini tuh paddywatch seri X new generation Oke aku mau install aplikasinya dulu Di hp aku Oke aku udah Runload aplikasinya Di homenya ada Blood pressure Ini aku rekamin aja ya Sleep Heart rate Blood pressure Blood oxygen Body weight Port record Terus ada exercise Terus ada device Nah device ini kita bisa ganti-ganti Pull paper-nya disini Ada notification Dan ada Mi Disini menu Sekarang kita coba dulu Pake hp-nya Terus kita ukur Heart rate Gitu-gitu ya Oke disini Udah keliatan Heart rate aku 89 BPM Terus Aku nyoba Kadar oksigennya Di Badan aku Ini tuh nanti dia Nge-record gitu ya Aplikasinya tuh Sebenernya tujuannya Untuk nge-record Kayak heart rate kita Terus misalnya kita mau exercise Gitu-gitu Dia nge-record disini Dan kita bisa evaluasi Di aplikasi ini gitu Oke disini Kadar oksigen aku 97% Ini berguna banget ya Buat pandemi Jadi kita bisa Ngukur kadar oksigen gitu Disini bisa terima notifikasi Karena tadi aku barusan Dapet notifikasi Dari whatsapp Jadi dia bakal muncul disini Tuh Notifikasi whatsapp Dia bakal muncul gitu disini Ada kalkulator disini Ada alarm Terus ada Exercise-exercise Gitu Oke temen-temen Ini zoom in Dari menu heart rate Kalo aku lagi ngukur heart rate Nah terus ini Zoom in dari menu Ngukur saturasi oksigen Kalo yang ini Untuk ngukur tekanan darah Dan ini overview Menu-menunya Kalo yang bisa liat Bubble-bubble gitu Dan bisa digeser-geser Tinggal pilih aja Menu sesuai yang kita pengen Oke guys Itu review dari aku Kesimpulannya Apakah ini worth to buy Atau engga Jawabannya iya Yang pertama Ini earbudsnya Menurut aku unik banget Karena kita bisa custom Sesuai dengan yang kita pengen Terus untuk Smartwatchnya juga Aku suka Karena dia build Quality-nya bagus banget ya Jadi aku tuh pernah beli Smartwatch Yang 200 ribuan gitu Terus Kayak jelek gitu Pinggiran-pinggirannya Kayak gak rapi Nah kalo menurut aku Si Peddiwatch ini Dia bagus banget Dari build quality-nya Jadi kalo diliat tuh Kayak emang keliatan mewah Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan semoga Aku cukup jelas ya Nge-review-nya Karena sebenernya Ini pertama kalinya Aku nge-review gadget gitu Jadi aku kayaknya Belum terlalu bisa Mengekspor Tapi semoga aja Ini reviewnya Bisa dimengerti gitu Terus kalo kalian mau Order juga Mau beli juga Samaan kayak aku Bisa klik aja Di description box Nanti aku bakal tulis Link tempat pembeliannya Aku belinya di Shopee guys Yaudah gitu aja Terima kasih udah nonton Jangan lupa like video ini Kalo kalian suka Dan jangan lupa Subscribe Kalo kalian belum subscribe Jangan lupa juga Untuk follow Instagram Dan TikTok aku Di atasakecil Karena aku lebih sering Update keseharian disana Oke I'll see you guys next time Bye 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 Terima kasih telah menonton!